Hai assalamualaikum guys kembali lagi didahakims afiari nah setelah kemarin apakah aduh ya bagus sih agak sedikit gimana ya dari dari tayangan yang pertama tuh dari pas kita kelahiran ada kelahiran anak jilakebo katanya Oh jangan sosokan jadi bapak asu terus tayangan pas eh apa pengambilan anak murah juga ya sama ada beberapa yang sedikit nyentil tapi gak apa itu udah jadi makanan sehari-hari buat bagus buat yang tiga ya ini juga sebenarnya jadi apa ya gini ya mungkin ya kalau misalkan aduh kalau bagus tega mungkin sih anak jilakebo itu bakal usbiarin kalau bisa jadi bisa saja bagus biarin tapi kan kita piling kita kan lebih kegegatnya gak masa dibiarkan begitu saja dibiarkan alami nah kita udah mencoba untuk menyelamatkan tapi takdir berkata lain si jilakebo itu harus suka mungkin kita ajakan kalau misalkan digigit satu itu semut merah itu iya wah bentolnya gede banget kita yang punya daya tahan tubuh lebih kuat gitu ya terus digigit semut satu aja jangan banyak satu mungkin sakitnya seperti apa ini yang dialami anak jilakebo itu semutnya itu banyak banget dan menggigit seluruh badannya bahkan semut-semut yang kepalanya semutnya gede sambil sampai si kulit si anaknya itu sobek-sobek kan merah-merah mungkin kalau diperlebar itu robekannya mungkin gede kalau diukuran mungkin tersebut iya gitu ya gitu kita kayak digigit anjing yang mungkin robekannya besar gitu kurang lebih seperti itu dan itu ukurannya untuk ukuran yang segede itu digigit semutnya yang ukurannya bisa dibayangkan seperti iya jadi akhirnya dia tidak kuat menahan sakit kurang lebih seperti itu tapi kita berdoa juga ya buat ke depan mudah-mudahan itu juga pembelajaran buat kita nah buat kemarin juga apa tentang anak meraih batu wah senar jangan so-soan jadi bapak asu-bapak asu kemarin dan juga anak jelakebo mati katanya di situ masih bagus tuh belum berpengalaman jadi apa merawat burung katanya iya emang enggak papa sih walaupun bagus tuh tadi burung tuh bukan-bukan mau nyombongan diri bukan baru kemarin main burung baru dari kecil dari kecil dari sebelum sekolah udah ngembala udah ada burung kalau burung Alhamdulillah ada pengalaman tapi mungkin hal itu ya bagus terima bagus terima dengan lapang terus kemarin juga anak poksai anak poksai meninggal emati setelah bagus ngambil saran untuk mengambil anakannya nah kenapa kita ngambil kita mengambil tindakan untuk mengambil anak poksai tersebut karena kemarin ada tragedi yang kali yang teman-teman di rumah juga tahu bahwa si poksai jambul dan poksai honggung tuh bertengkar ya sampai si anak si anaknya jadi korban kemarinpun si anaknya tuh ada sedikit luka ya karena kena kena serangan si poksai jambul mungkin kalau bagus tega ya kalau kita tega akan kita biarkan secara alami tapi kan itu akan menjadi hal yang sia-sia ketika anak burung nanti itu tiba-tiba dibuang sama burung lain itu akan menjadi hal yang sia-sia ya mungkin bahwa juga salah juga disitu terus ada beberapa lagi yang menyarankan anak burung itu dikasih makan kroto jangan kasih makan jangkrik nah di afiari sendiri kita sama sekali tidak menyediakan kroto ya kan tidak si indukan burung itu tidak meloloh burung dengan kroto melainkan dengan jangkrik dengan cara apakah jadi di lepe-lepeh gitu ya di lepe-lepeh tak dilolohkan mungkin itu sebenarnya saran-saran yang baik menurut saya iya itu kan mereka itu memiliki saran yang baik untuk kita iya mungkin sesuai pengalapan mereka juga di rumah pastinya tidak apa-apa itu bagus terima tapi disini juga kita kemarin kan kita menayangkannya hanya dengan ketika meloloh jangkrik sebetulnya disini juga kita nih kita menggunakan jangkrik dan kroto ini tuh kita selalu melolohkan jangkrik yang kecil juga dengan dikasih makan makanan yang mengandung kalsium nah ini tuh makan makanan yang udah diracik terus disini juga ada kroto dan sekarang kita akan melihat melihat perkembangan dari burung murai batu dan poxai hongkongnya ini dia setelah usia kurang lebih 14 hari ya ada ya Kang kita lihat dulu paksanya guys ini udah bisa terbang sebenarnya udah bisa terbang lompat ini murai batunya ini murai batunya nih alhamdulillah sehat ya sehat ya ini adalah usianya berapa ini ada 14 harian lah ke usia 14 hari 14 ada yang 15 hari ya kurang lagi sekitar ya kurang lagi segitu nah si poxai hongkong ini udah apa udah aman kalau jadi jangkrik dengan ukuran yang cukup besar kalau murai batu mungkin kita masih tetap menggunakan krotok ya begini yang gede juga udah bisa sih udah bisa sih yang ukurannya kecil nah biasanya kan kita kita selalu ngasih makan dengan purutnya doang nih purutnya doang waktu masih kecil terus lep-lepahin tapi sekarang dia udah bisa mencerna udah berapa kali kita coba Alhamdulillah dengan ukuran sebesar ini dia udah bisa mencerna makanan yang agak sedikit besar ya coba kita pakai keroto lagi nih guys jadi kerotonya kita celupin ke sini air terus airnya ini sudah dicampur airnya tidak terlalu banyak guys ya cuman nah biasanya indukan itu menggunakan ludah tapi kalau kita di sini menggunakan air tapi tidak terlalu banyak airnya tidak terlalu banyak ini kita pakai air juga tuh nah kurang lebih seperti ini ini perkembangan dari apa poxai hongkong dan anak murai batu ini cukup sehat kelihatannya cuman kita tidak tahu nih jantan betinanya ini dari dua ekor terus tersisa satu terus ini juga sama dari dua ekor tersisa satu kira-kira kalau ini kan yang paling besar kira-kira kira-kira ini jantan beti nak mudah-mudahan ini jantan ya ini namanya si Aldi nah kalau ini murai batu ini jantan tau beti nggak sih Kang ini sepertinya dia udah mulai ini belajar terbang jadi kalau murai batu nih kita tanya nih sama yang banyak pengalamannya nih teman-teman nih bentuknya nih biasanya murai batu yang perawakannya seperti ini dan bentuk bulunya nih warna bulunya ini jantan atau betina soalnya kita tidak tahu dari dua itu kita tidak tahu yang mana jantan yang betina iya karena waktu usianya masih kecil yang satunya lagi meninggal nih coba dilihat nih kira-kira jantan atau betina coba mau jadi jantan mau jadi betina juga sebenarnya tidak ada masalah jadi burung ini tetap kita rawat kalaupun betina nanti akan jadi hindukan selanjutnya di hari ini untuk next berikut-berikutnya gitu jadi kita sebenarnya agak sedikit kekurangan betina kalau jantan kita udah cukup sebenarnya nah ini perawakan dari murai batu yang lahir di luar api hari atau di dalam tangkar ini ya di dalam tangkar kecil ya nah ini nah kalau koksa ini udah agak bisa diperkirakan nih ini seperti ini jantan nah ini masih lapar kalau udah seperti ini memang udah sangat sangat lapar mereka ini gampang lapar ya gampang lapar hmm gampang lapar jadi kita kadang dikasih jantai juga kadang dikasih crossox mungkin ini adalah perkembangan terbaru dari burung poksai hongkong dan juga murai batu ini mudah-mudahan mereka sehat ya sampai dewasa nanti sampai mereka bermutasi dan bisa menghasilkan keturunan lagi tapi biasanya kalau jantan betina di sahibnya itu ada tetap ada kuning-kuningnya ya kan warna-warna banyak total-total warna orange di sekitar ini atau ada alis nah kalau ini hitam kayak polos hitam ini kayak anakan burung murai apakah murai nias nih murai nias ya tapi nias warnanya kurang cereng sih sebenernya kurang hitam kalau nias nah tapi kalau ini tuh agak sedikit beladu sih ya guys jadi ini warnanya kurang kurang pigmentasi warnanya kurang kurang tapi kita sebenernya masih masih bertanya-tanya ini jantan betina tapi tidak apa-apa mau jadi jantan harus jadi seperti ini oke guys ini dia perkembangan terbaru dari burung poksai hongkong dan burung murai batu eee semoga mereka bisa hidup dengan sehat sampai dewasa nanti oke ikuti terus perkembangan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati